Di kedalaman samudera, tersembunyi keindahan yang memikat dan misteri yang menunggu untuk diungkapkan. Dengan bentuknya yang unik dan warna-warna yang cemerlang, bintang laut tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga memegang peranan penting dalam ekosistem laut. Bintang laut, atau yang dikenal juga sebagai asteroidia, adalah makhluk yang tampak seperti bintang dengan lima lengan yang menjadi ciri khas. Meski umumnya memiliki lima lengan, terdapat beberapa spesies bintang laut yang memiliki lebih dari lima lengan, dan bahkan dapat mencapai lima puluh lengan atau lebih. Dan warna mereka umumnya bervariasi, mulai dari merah terang, kuning keemasan, biru mencolok, hingga warna-warni campuran yang menakjubkan. Meskipun bintang laut tidak memiliki banyak organ indera yang jelas, mereka cukup peka terhadap sentuhan, cahaya, suhu, orientasi, dan status air di sekitar mereka. Permukaan tubuh bintang laut dilapisi oleh kulit keras yang dipenuhi dengan duri-duri kecil, yang dapat memberikan mereka perlindungan dari predator. Bagian bawah lengan mereka dipenuhi dengan kaki tabung kecil yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap mangsa. Kaki tabung ini bekerja dengan sistem hidrolik, memungkinkan bintang laut untuk bergerak dengan anggun di dasar laut. Catatan posil bintang laut sudah ada sejak zaman Ordo Visium, sekitar 450 juta tahun yang lalu. Namun, jumlahnya cukup sedikit karena mereka cenderung hancur setelah mati. Dan hanya tulang-tulang pendengaran dan tulang belakang hewan tersebut yang kemungkinan masih terawetkan, sehingga sulit untuk ditemukan di lokasinya. Dengan bentuknya yang simetris dan menarik, bintang laut telah berperan dalam sastra, legenda, desain, dan budaya populer. Terkadang, mereka dikumpulkan sebagai barang antik yang digunakan dalam desain atau sebagai logo. Bintang laut adalah makhluk yang menarik. Mereka tidak hanya menarik karena penampilannya yang indah, tetapi juga karena anatomi dan sistem sarapnya yang unik. Berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya, bintang laut tidak memiliki otak pusat. Sebaliknya, mereka memiliki sistem sarap yang sederhana namun efisien, yang disebut sebagai sistem sarap radial. Sistem ini terdiri dari cincin sarap di sekitar mulut bintang laut, yang menghubungkan keserangkaian sarap radial yang memanjang ke setiap lengan. Sistem sarap radial ini memungkinkan mereka merasakan lingkungan di sekitarnya dan mengkoordinasikan gerakan tanpa memerlukan bantuan otak pusat. Setiap lengan bintang laut memiliki kemampuan sensorik dan motorik yang cukup otonom, sehingga mereka dapat bereaksi terhadap rangsangan dan bergerak secara mandiri. Bintang laut dapat ditemukan di hampir semua lautan di seluruh dunia, mulai dari perairan dangkal hingga kedalaman lebih dari 6.000 meter. Mereka sering menghuni terumbu karang, dasar berpasir, dan padang lamun. Bintang laut adalah bagian integral dari ekosistem laut, membantu menjaga keseimbangan populasi dengan memangsa moluska, seperti kerang dan tiram serta hewan-hewan kecil lainnya. Bintang laut merupakan binatang yang berkembang biak secara opopipipar. Mereka memiliki kemampuan reproduksi yang luar biasa. Hewan ini dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dalam reproduksi seksualnya, bintang laut melepaskan telur dan sperma ke dalam air. Telur yang dibuahi, kemudian berkembang menjadi larpa planktonik yang mengapung di laut sebelum menetap dan tumbuh menjadi bintang laut dewasa. Sedangkan reproduksi aseksual memungkinkan bintang laut berkembang biak tanpa memerlukan pasangan, yang merupakan adaptasi penting untuk kelangsungan hidup mereka. Reproduksi aseksual pada bintang laut umumnya terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu fragmentasi dan visi biner. Fragmentasi adalah proses di mana bagian tubuh bintang laut, biasanya lengan, terputus dan kemudian berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Fragmentasi memungkinkan bintang laut untuk dengan cepat meningkatkan jumlah populasi mereka, terutama di lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Sebagai predator utama molusca, bintang laut membantu mengendalikan populasi mangsa mereka, mencegah overpopulasi yang dapat merusak ekosistem. Mereka juga berperan sebagai pemakan bangkai, membersihkan laut dari sisa-sisa organisme mati. Keberadaan bintang laut yang sehat merupakan indikator penting dari kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Meskipun bintang laut memiliki kemampuan bertahan yang kuat, mereka tetap menghadapi berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan kegiatan manusia, contohnya penangkapan ikan yang berlebihan, dan pembangunan pesisir, dapat berdampak negatif pada populasi bintang laut. Beberapa spesies bintang laut, seperti bintang laut matahari, telah mengalami penurunan populasi yang signifikan, akibat penyakit dan tekanan lingkungan. Upaya konservasi bintang laut melibatkan perlindungan habitat, pengendalian polusi, dan penelitian berkelajutan untuk memahami dinamika populasi dan ekologi mereka. Dengan menjaga kelestarian bintang laut, kita juga menjaga kesehatan dan keindahan ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup lainnya. Bintang laut adalah permata samudera yang memancarkan keindahan dan misteri. Dengan bentuknya yang memukau dan peran ekologis yang vital, bintang laut mengingatkan kita akan keajaiban dan konfleksitas kehidupan di bawah laut. Melindungi dan melestarikan bintang laut bukan hanya tanggung jawab kita, tetapi juga suatu kehormatan untuk menjaga keindahan alam yang tak ternilai ini bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!